Halo guys, kembali bersama saya, Petrus Jakob. Di video kali ini, kita akan bahas nih mengenai AI Generator. Buat teman-teman semua, pastinya nggak asing lagi sama yang namanya AI. Apalagi di billboard-billboard, kalian tentunya melihat ya foto Pak Prabowo dan Gibran itu dalam bentuk AI yang unyu-unyu banget. Pasti kalian bertanya-tanya, gimana ya cara bikinnya? Nah, di video ini kita akan bahas nih gimana sih cara bikinnya. Saya juga ada bikin beberapa gambar AI yang hasilnya seperti ini nih, teman-teman bisa melihat. Lucu-lucu banget nggak sih? Pertama-tama yang dibutuhkan adalah website image creator, AI creator, AI generator. Nah, rekomendasi saya yang pertama adalah Microsoft Bing. Nanti linknya saya tempelin di deskripsi. Setelah kalian menuju websitenya, tinggal diketik aja mau bikin gambar apa. Dan kalau kalian mau gambarnya kartun unyu-unyu, tinggal ditambahin aja. Kata-kata di belakangnya mungkin ditambahin Pixar atau Disney, kartun, dan sebagainya. Nah, contohnya saya bikin seperti ini. Saya tulis cute Indonesian baby boy smiling with an employee outfit wearing blue tie holding alliance insurance policy book Pixar movie poster style. Saya copy dulu karena saya akan coba di beberapa website. Lalu saya create. Tapi harap diperhatikan, kalau di Bing ini, setiap kali kita create, ini kita menghabiskan energi. Jadi ada semacam kredit yang harus kita gunakan. Dan perharinya ini saya nggak terlalu paham diberikan berapa. Jadi ada batasannya. Kita nggak bisa nge-spam. Setelah kita klik generate, ini akan diproses. Dan prosesnya kurang lebih, wih ini cepat banget sih. Dan hasilnya seperti ini. Lucu banget nggak sih? Tapi kalau kalian perhatikan, itu tulisan alliance-nya itu nggak ada huruf I-nya. Nah, ini mungkin untuk menghindari copyright atau sebagainya. Dan ini juga insurance-nya double R nih. Juga saya kurang paham kenapa. Jadi mungkin kalau mau yang super premium, kita harus berbayar ya. Tapi ini udah cukup ya untuk yang gratisan. Tinggal kita download saja. Nah, ini hasil keduanya. Orangnya orang beneran dan kartunnya malah di bukunya nih. Tuh, lucu nggak sih Pixar Disney gini? Saya download dulu deh. Ini yang lucu-lucu. Dan yang saya salutnya di Bing ini, create-nya cepat banget. Tuh, lucu banget. Nah, ini website pertama, Microsoft Bing. Sekarang kita menuju ke website kedua. Website kedua bernama Seavet AI. Nah, begitu kita buka tampilan depannya seperti ini. Dan ini saya udah pernah pakai beberapa kali. Ini juga pakai kredit. Jadi, setiap kali kita generate, akan mengurangi kreditnya kita. Kita klik aja yang di pojok kanan atas. Di sini ada create. Create. Lalu kita pilih nih. Ini banyak pilihan-pilihan tambahan. Kita coba by default aja. Kita pakai kata-kata yang sama. Aspek rasio. Yang default aja. Yang square. Lalu untuk advance-nya kita intip-intip aja. Di sini ada balance. Sampler. Apa nih? Ini nggak saya ubah ya. Kita ambil yang default-nya aja. Kita klik generate. Dan untuk prosesnya, sepertinya sih agak lebih lambat daripada Microsoft Bing. Dan ini keluarnya 4 sesuai dengan yang di request. Jadi, saya request 4 gambar. Tapi, dia nggak tulis bukunya. Karena request-nya saya ini kan dia pegang polis asuransi alliance. Tapi, ternyata nggak. Cuman, nge-generate anak kecil sambil senyum pakai baju kerja. Gitu doang. Nah, gimana nih hasilnya nih menurut teman-teman nih? Kalau menurut saya sih, belum terlalu sesuai sama request-nya saya. Yang ini sih pegang something. Tapi, bukan buku polis. Yang ini nggak jelas nih buku apa nih. Ini juga ada tulisan Billy LOL apa nih. Dan ada karakter apa nih. Jadi, inilah si Fit AI. Yang menurut saya, begitulah ya. Ini saya nggak tahu menghabiskan berapa kredit untuk sekali generate. Coba kita lihat. Nggak kelihatan sih. Nah, ini yang sebelumnya saya sudah pernah coba cari juga. Dengan kata pencarian berbeda. Dan hasilnya juga ya. Begitu aja. Nggak terlalu mirip. Nggak terlalu mengikuti dengan wording yang kita cari. Oke, ini adalah website kedua. Sekarang, kita menuju ke website ketiga. Ini adalah Leonardo.ai. Leonardo.ai ini juga menggunakan kredit. Tapi, ini sepertinya profesional banget. Dan keren banget. Advanced dan sangat menarik. Kalau saya perhatikan, di sini fiturnya banyak banget. Dan di sini ada fitur upgrade. Untuk kamu yang mau versi premium. VIP. Di sini ada di menu kiri sini. Ada banyak pilihan. Ada AI Image Generation. Ada AI Canvas. Dan ada Texture Generation. Ini saya kurang paham apa nih. Tapi, kita mau coba yang Image Generation. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan pencarian. Teman-teman bisa melihat. Cute chubby Asian baby boy. Dress up like an employee with blue tie. Holding alliance insurance. Policy book. Disney Pixar movie poster style. Tapi, ternyata hasilnya seperti ini. Tanpa megang buku polis. Sekarang, kita coba dengan kata pencarian yang sama. Seperti di awal. Dan ini menggunakan 20 kredit. Lumayan mahal juga. Dan di sini saya diberikan 150 kredit. Kalau nggak salah ya. Perhari. Ini akan reset dalam 24 jam. Jadi, ini diberikan informasi. Jadi, menggunakan token dibilang. Dan kita bisa pilih mau berapa image yang di-generate. Dan di sini pilihan-pilihannya pun banyak banget. Kita bisa pilih mau foto real. Lalu, juga ada alkemi. Ini apa nih? Dimensionnya. Dan beginilah hasilnya. Anak kecil. Anak Indonesia. Anak Indonesia tersenyum sambil megang buku polis. Tapi, sepertinya nggak buku polis nih. Ini buku apa nih? Oke. Jadi, cukup mirip dan cukup advance ya. Karena dia gambarnya ini real person. Sebenarnya bisa kita pilih sih. Di pojok kiri sini. Foto real. Coba yuk. Kita matiin foto realnya. Lalu, kita coba lagi. Generate lagi. Kita bandingkan. Seperti apa sih hasilnya kalau foto realnya kita non-aktifkan. Kalau untuk anak kecil tersenyum dengan baju kerja sih sudah sesuai. Dengan blue tie-nya pun sudah sesuai. Cuma buku polis yang dipegangnya aja nih. Yang belum sesuai. Dan ini ada background orang-orang kerjanya juga nih. Dia menyesuaikan. Nah, ini dia pegang buku tapi buku apa nih? Ini malah lebih lucu anak kecilnya. Wow, lucu nggak sih? Ini gokil nih. Saya rasa poster Pak Prabowo dan Gibran menggunakan AI dari Leonardo ini nih. Sebab kurang lebihnya mirip ya. Dan ini tulisan aliansnya dibedain ya. Dia A-I-L-I-A-N. Dan anak Indonesianya benar-benar Indonesia banget nih. Ini juga lucu banget sih di bagian belakangnya ada logo aliansnya. Bukan logo sih tulisan ya. Tapi agak misspell. Gokil sih AI ini. Jadi Leonardo ini benar-benar keren sih kalau saya bilang. Worth it ya. Kita menggunakan token kita untuk kita pakai generate AI ini. Mendapatkan hasil yang setara. Dan ini baru fitur AI image generation. Ada lagi AI canvas dan sebagainya. Ini bisa kita explore kalau kita mau. Sekarang kita menuju ke website selanjutnya. Ini adalah playground.ai. Playground.ai ini free. Bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita mau. Dan ini sepertinya sih tidak ada token-tokenan. Di sini saya sudah login. Jadi saya tinggal create aja nih. Dan ada pilihan. Mau create-nya ini, mau onboard atau canvas. Jadi dibilangnya kalau onboard itu easy way to generate art. Kalau canvas itu powerful image editor. Dan kalau kita lihat tampilan depannya. Ini gokil ya. Keren banget. Ada bermacam pilihan style. Dan ini bisa buat edit gambar juga katanya. Nanti kita coba. Pertama kita coba dulu yang onboard. Wah ini keren banget. Di sini pilihannya cukup lengkap. Ada pilihan model AI-nya juga. Kita mau menggunakan model yang mana. Di sini ada stable diffusion 1.5 dan ada XL. Dan ada filternya juga. Di sini kita mau pakai filter yang mana. Kita sesuaikan dengan yang kita mau. Misalnya nih yang yang mana nih. Teman-teman mau yang mana nih. Kita coba yang ini nih. Protogen photorealism 5.3 nih. Sengaja. Dengan kata pencarian yang sama. Dan dia bisa pilih exclude-nya apa. Dan bisa image to image. Kita generate lagi. Dan ini saya by default belum saya ganti-ganti. Hasilnya cukup bagus. Ini ada pilihan kalau kita mau yang kayak gimana. Bisa dipilih. Kita suka yang mana. Ini saya next dulu aja. Jadinya seperti ini. Dan ternyata sepertinya kurang begitu cocok ya. Dengan kata pencarian. Kita coba pakai realistic vision. Lalu kita pilih. Di sini ada pilihan. Nah ini number of images-nya. Kita coba yang 4. Lalu kita generate. Jadi hasilnya banyak. Jangan cuma satu doang. Ini samplernya pun juga banyak. Dan inilah hasilnya. Hasilnya nggak pegang bukunya. Bukunya kalau pegang pun cuma buku kecil. Jadi nggak terlalu sesuai. Tapi anak kecilnya sih ya oke lah ya. Lucu juga. Dan hasilnya realistis. Bisa disesuaikan sama filter yang kita mau. Sekarang kita coba filter yang playtune. Kita generate. Kalau begitu playtune style dia. Ditambahin kata-kata playtune style di depan. Wow. Hasilnya lucu ya. Keren. Tapi mungkin nggak sesuai sama yang kita minta. Yaitu dia lagi pegang insurance policy book. Cuma untuk generate gambarnya ini. Hasilnya oke ya. Cartoon style banget. Dan sekarang kita akan coba edit image. Untuk edit image. Di sini di pojok atas ini. Ada tulisan import image to edit. Gambarnya sudah saya masukin. Lalu kita klik aja nih. Add mask. Misalnya di sini kita mau kasih dia gambar. Aduh. Sorry agak. Misalnya di sini kita kasih sayap nih. Saya mau coba bikin dia dikasih sayap. Kayak gimana. Aduh. Nggak kelek nih. Nah saya udah gambar sayap di sini. Lalu saya tulis aja di edit instructionnya. Add angel wings. Lalu saya generate. Kira-kira hasilnya kayak gimana ya. Dan ini saya belum edit-edit. Belum tambah-tambahin yang lain ya. Jadi ini by defaultnya aja. Loh. Jadinya kayak begitu. Agak aneh ya. Agak awkward. Ini maksudnya gimana nih. Dan sepertinya kacau nih. Nggak sesuai sama yang kita inginkan. Coba saya rubah-rubah di sini. Lalu saya coba generate lagi. Ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang saya inginkan nih. Atau mungkin saya ada kesalahan di mana. Teman-teman boleh komen di bawah ya. Jadi itulah website-website untuk generate AI. Gambar yang lagi kekinian. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya mau nih. Bikin gambar pakai AI. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakob. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.